Selamat sore, Pak Andi dan Bu Memi, apa kabar? Baik-baik, luar biasa. Sehat kan Pak Ibu? Sehat, luar biasa. Puji Tuhan. Dan di sore hari ini, ingin rumahkan temani Anda sampai nanti bersama dengan Pak Andi dan Bu Memi ini. Beliau ini yang akan ngobrol bersama dengan kita. Tema kita hari ini adalah Pasanganku Bukan Musuh. Ini kadang-kadang mungkin jadi kayak gini, masa sih pasangan kita jadi musuh gitu ya. Gimana nih Pak, Bu? Iya, iya, iya. Selamat sore buat pendengar. Apa ini God News FM 949 juga. Selamat sore juga. Bu Ningrum ya. Ya, memang kalau ambil temanya ini pasangan, bu, bisa dibilangku ya. Bukan musuh. Ini nanti juga, kenapa aku bisa ambil tema seperti itu. Begitu. Bu Ningrum. Ini karena mungkin buat beberapa orang gini, kok pasanganku musuh tuh apa sih? Bukan musuh gitu ya. Mungkin yang buat beberapa orang yang lihat atau baca ininya terus jadi merasa kayak yang, loh kok musuh gitu ya. Padahal sebetulnya bukan musuh. Kenapa Pak ini tema ini yang diangkat? Eh, sebelumnya gimana nih di Surabaya? Di Surabaya betul ya Pak, Ibu ya? Iya, di Surabaya, Bu. Nggak, mendung-mendung. Suasananya sejuk. Iya, lumayan. Kalau Kota Semarang udah seminggu kayaknya panas banget beberapa hari terakhir nih, belum ada hujan lagi. Tapi ya disyukuri aja ya. Oke, balik lagi ke tema kita, pasanganku bukan musuh. Kenapa tema ini yang diambil Pak Andi dan Bu Memi? Iya, begini. Saya juga akan share sedikit ya. Bahwa perkawinan itu adalah yang namanya sudah diberi apa itu artinya seperjanjian gitu ya, seumur hidup gitu ya. Tentunya hal ini juga kita ketahui ya. Bahwa dalam perjalanan perkawinan tentunya dua orang yang dengan pribadi yang berbeda pastinya terjadi perbedaan-perbedaan. Ini yang harus kita responi. Sehingga tanpa sadar, tanpa sadar kadang-kadang kita lupa untuk meresponi dengan baik sesuai dengan firman yang sudah diberikan kepada setiap pasangan. Sehingga membuat pasangan itu jadi lawan gitu ya. Jadi lawan. Makanya diingatkan lagi bahwa esensi dari perkawinan adalah perjanjian seumur hidup yang Tuhan telah persatukan. Saya dan Meme ini dipersatukan menjadi satu daging dan satu roh untuk kita bisa hidup bersama di dalam perjalanan sampai pada endingnya. Yaitu maut yang memisahkan. Artinya tidak bisa diceraikan. Nah, makanya saya sendiri sadar begitu ya Bu ya. Untuk sepertinya bagaimana kita harus meresponi perkawinan itu dengan baik. Karena tentunya setiap perbedaan-perbedaan, setiap perselisihan-perselisihan, setiap apa yang menjadi tidak sama dengan kemauan-kemauan dari saya secara pribadi atau istri, dan secara pribadi bagaimana kita meresponi. Sehingga perkawinan itu menjadi satu esensi bagaimana perkawinan itu menjadi kemuliaan dan keagungan Tuhan itu sendiri. Seperti itu Bu Ningrum. Bu Meme mau tambahkan? Ya, mungkin kalau masih baru pernikahan ya, pecahan, pernikahan masih baru. Mungkin masih langgeng-langgeng ya. Tidak seperti musuh gitu ya. Kalau sudah merasa berapa tahun gitu ya, ada kejemuan, ada kemarahan, itu yang membuat kadang-kadang merasa kan banyak perbedaan. Jadi dari perbedaan itu akhirnya menjadikan yang tidak nyaman gitu. Buat patangan kalau tidak menyadari satu sama lainnya gitu. Ini ngomongin tentang bukan musuh gitu kan, karena ini kaitannya dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi pada saat kemudian masuk di dalam pernikahan ya Pak Andi dan Bu Meme ya. Karena sering sekali bayangannya kenyataan tidak seindah bayangan yang dibayangkan gitu ya. Tidak seperti kenyataannya loh ternyata gitu ya. Ada ternyata-ternyata ada banyak hal. Nah, untuk mensikapi ini bagaimana dong harusnya? Untuk tetap menjaga bahwa pasangan ini ya tetap teman seperjalanan, tetap pasangan yang kita pilih, bukan musuh gitu. Ya, ini saya juga akan siarkan juga ya mengenai pengalaman-pengalaman kami gitu ya. Saya sudah nikah ini di usia ke 37 tahun ya, 38 tahun ya di usia perkahwinan kami. Tentunya dalam perjalanan-perjalanan banyak sekali yang namanya perbedaan itu pasti ada. Makanya kalau Tuhan sudah tetapkan, Allah Bapak kita sudah tetapkan kita sebagai pasangan, tentunya pasangan itu harus bisa mengelola dan apa yang menjadi perbedaan itu bisa menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi diperkaya di pasangan. Seperti itu ya. Makanya saya begini Bu. Jadi saya sadar sih ya bahwa perkahwinan itu kalau saya dua orang yang dipersatukan di dalam satu rumah tangga, tentunya perbedaan itu pasti ada. Bagaimana yang cara untuk merespon supaya apa? Supaya perbedaan itu tidak menjadi luka-luka hati di dalam kehidupan perjalanan pasangan atau saya dengan istri, sehingga membuat luka-luka hati itu tidak menjadi satu perjalanan yang buruk. Artinya bisa juga loh ya. Kalau luka-luka hati terus disimpan, luka-luka hati terus dipendam, luka-luka hati terus dipelihara, itu akan mendapatkan satu buah yaitu kebencian itu sendiri. Kalau sudah benci, ya tentunya pasangan yang saya jalani atau perkahwinan yang saya jalanin itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah ciptakan. Ada di dalam perjanjiannya yaitu seumur hidup untuk kita ini boleh berbuah-buah lah ini. Jadi saya juga akan share Bu Minrum bagaimana kita bisa mengelola itu perbedaan-perbedaan. Supaya apa? Supaya kita sendiri nyadari sih bahwa perbedaan itu tidak membuat perjalanan perkahwinan kami itu terhalang. Jadi saya harus sadar. Bagaimana saya harus sadar bahwa perbedaan itu saya dengan istri itu selalu ada. Tidak mungkin tidak ada. Ini yang saya harus tanam di dalam pribadi, di dalam mindset atau di dalam hati. Saya dan Meme pasti selalu ada sampai kehidupan nantikun tetap sampai di akhir nanti tetap masalah itu pasti ada. Perbedaan pasti ada. Ini yang saya harus taruh di dalam pikiran saya atau hati saya. Sehingga saya tahu dan saya memaklumi kalau ada perbedaan. Yang kedua, setelah saya tahu perbedaan itu ada di dalam perjalanan perkahwinan kami, saya sadar. Yang kedua, saya harus mengenali. Perbedaan ini ternyata, oh iya ya. Ternyata perbedaan ini terjadi karena pola asuhnya dia. Karena karakter yang sudah dibentuk dari lingkungan dia. Karena dia sendiri mempunyai sesuatu yang berbeda dari saya. Jadi saya sendiri sekarang menyadari bahwa mengenali perbedaan itu atau hal-hal yang mungkin tidak mengenakan buat saya. Kalau saya mau mengenali perbedaan itu, saya lebih gampang untuk menerima dia. Sehingga apapun yang menjadi perbedaan, itu tidak menjadi satu hambatan. Tetapi membuat saya lebih bisa menerima, ataupun sebaliknya istri. Mungkin yang ketiga mama bisa share. Ya mungkin kita bisa mengambil inisiatif ya. Kayak umpama kadang-kadang suami pas lagi repot. Istri tanya-tanya tidak dianggap, merasa kok tidak dianggap, kadang-kadang kecewa, marah. Nah itu akhirnya menjadi pertengkaran. Merasa, oh aku kok tidak dihargai, aku sudah panggil-panggil, tidak dihargai, lebih mementingkan yang itu. Nah itu kalau kita tidak mempunyai inisiatif, tidak mempunyai pikiran yang benar, kita pasti terjadi gesekan, pasti terjadi seperti musuh. Kalau sudah merasa tidak nyaman, itu akhirnya menjadi seperti musuh. Dekat saja merasa, aduh saya sering tidak dihargai, sering merasa ada kepahitan, merasa ada apa yang saya maunya, tapi suami tidak mau mengerti tentang istrinya, pasti itu menjadikan tidak enak hubungan mereka. Nah ini akhirnya lama-lama akan menjadi musuh. Kalau tidak menyadari, tidak mempunyai inisiatif. Jadi akhirnya kalau kita itu sadar bagaimana tadi yang saya sebut ya, bagaimana yang pertama saya sadar bahwa perbedaan selalu ada di dalam kehidupan perkahwinan atau perjalanan itu sendiri. Kedua, saya juga sepertinya mengerti perbedaan ini karena masalah perbedaan-perbedaan lingkungan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ini yang tadi diceritakan istri, baru saya atau kami bisa menetralisasi ya. Sehingga perbedaan itu tidak menjadi sesuatu perbedaan yang menjadi musuh, tapi perbedaan yang kita bisa saling menerima satu sama lain dengan baik. Seperti itu. Ini pengalaman ya buat saya, Buming Rung. Memang kalau bisa dibilang, ya dua menjadi satu. Dua orang yang dibesarkan dengan katar belakang yang berbeda, dengan lingkungan yang mungkin berbeda, dengan pola asuh yang pasti berbeda gitu ya. disatukan dalam satu pernikahan, harus hidup bersama, satu atap, satu kamar, bertahun-tahun gitu ya. Itu bukan hal yang mudah. Persoalannya tadi yang pertama adalah sadar bahwa ada perbedaan gitu ya. Lalu yang kedua, kenali kenapa perbedaan itu terjadi. Terus kemudian mencoba untuk saling memahami, menetralisasi perbedaan itu. Persoalannya adalah ketika seseorang itu sadar bahwa ada perbedaan, tetapi tidak mau untuk memahami gitu ya. Karena kuncinya sebenarnya adalah saling memahami. Kita mau ngomong seperti itu gitu ya. Di yang ketiga itu kita mau ngomong bahwa ini saling memahami antara satu dengan yang lain. Ketika nggak mau untuk saling memahami gitu ya. Yang kemudian, kalau untuk mau saling memahami ini artinya kan kita harus meninggalkan ego, merendahkan keakuan gitu ya, dibuang dulu gitu kan. Nah, ini menurut Pak Adi dan Bu Memi yang paling penting apa sih, apakah ego ini benar yang harus disingkirkan terlebih dahulu atau ada hal yang lainnya untuk mau saling memahami ini? Ya, mungkin saya ditambahkan dulu. Jadi artinya begini. Kalau kita sudah mengenal perbedaan-perbedaan, dan kita juga harus sadar kalau memang perbedaan-perbedaan itu dilakukan, memang kelihatannya masih pasangan kita, masih belum mau berubah, begitu ya. Nah, ini yang penting dari diri kita sendiri. Jangan sampai itu yang membuat masalah. Ya, artinya kita nggak boleh memaksakan gitu ya, memaksakan pasangan itu seperti apa yang kita mau. Ya, artinya kita membuat keputusan supaya pasangan itu berubah. Wah, kalau yang seperti ini rumah tangga itu pasti jadi kacau. Jadi kacau pasti. Karena apa? Ada hal yang menuntut ya. Tapi alangkah baiknya, kalaupun pasangan ataupun saya yang belum berubah, atau istri yang belum berubah, atau belum merespon dengan baik, saya menjadi pasangan yang bisa mempengaruhi dia. Artinya apa? Memberi keteladanan, memberi satu input yang baik, memberikan satu masukan yang baik, sehingga membuat sesuatu itu bisa dimengerti dan bisa diterima dengan baik. Kalau hal ini terjadi, seperti yang saya sering juga praktekan, seperti istri juga sering praktekan kepada saya, tentunya lebih gampang pasangan itu mau berubah. Mau merespon dengan baik. Daripada dituntut gitu ya. Wah, kalau sudah ikut MOU harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu ya. Wah, ini kepulang dari retreat kok malah enggak sepertinya, enggak sesuai. Waduh, ini jadi kacau. Orang jadi egonya jadi semakin kuat gitu ya. Tetapi dengan meresponi, saya meresponi, apa yang menjadi satu perkawinan yang baik gitu ya, sikap-sikap apa, sesuai dengan firma, saya lakukan. Tentunya ini menjadi teladan buat pasangan kita. Kalau sudah menjadi teladan, enggak perlu susah-susah untuk berubah. Nanti pasangan sendiri akan terpengaruh. Akan kita saling, iya ya, kelihatannya kok enak ya. Saya diresponi suami saya dengan baik, saya diresponi istri dengan baik, walaupun saya pikir-pikir saya yang salah misalnya ya. Tetapi responnya nggak baik. Ini terjadi satu keteladanan pun. Terjadi satu input yang tanpa sadar bukan menuntut, tapi memberikan pengaruh. Sehingga ini membuat pasangan kita bisa sejalan dengan kita. Ya, mungkin Mama mau nambah lah. Banyak ya pasangan-pasangan itu yang menuntut ya. Menjadikan pasangan itu seperti kita. Seperti kemampuan istrinya. Nah, itu yang terjadi akhirnya tidak sepaham, tidak sejalan. Karena kalau orang yang dituntut itu nggak nyaman ya. merasa kayak dituduh, ditinggas, ditekan, gitu ya. Alangkah baiknya diberikan contoh teladan. Kami juga, ya hubungan kami ya, nggak selalu mulus-mulus ya. Tapi kami saling meresponi dengan baik apa yang belum ada kebaikan terhadap umpama suami ya. Kadang-kadang melakukan apa yang tidak sejalan dengan saya. Kayak umpama menaruh apa sembarangan atau apa ya. Terus menutup itu apa atau apa ya. Menaruh di lain tempat. Kayak umpama saya sudah bicara dengan suami. Tapi suami bilang iya. Tapi lain kali kayak gitu lagi. Nah, itu saya tidak menegur, tidak menyalakan. Tapi di muka suami saya genakan. Nah, itu menjadi suami itu kan sendaknya mesti dia juga melihat. melihat. Jadi dia tidak merasa diteror, tapi dia melihat, oh istriku membenarkan, iya ya, aku sudah pernah dikasih tahu, kok saya tidak menjalankan seperti itu. Nah, itu menjadi keterladanan. Lama-lama suami itu suka, nanti dia akan berubah sendiri daripada si istri menekan. Nah, ini yang menjadikan kerjasama yang baik antara suami istri. Nah, itu mungkin yang sering kami jalani ya. Perbedaan sudah ada ya? Ada. Selama masih hidup, laki perempuan tidak pernah sama ya. Iya. Meskipun pacaran mulus-mulus, tapi pada waktu masuk pernikahan itu tidak pernah mulus. Karena perbedaan itu, karena itu semua itu terbuka. Nah, itu. Jadi, sekarang tergantung saling pasangan itu meresponi. Nah, itu yang paling penting. Mungkin gitu. Kalau ngomongin perjalanan gitu ya, Pak Andi dan Bu Meme 38 tahun gitu kan, itu pasti udah banyak banget. Yang baru 1, 2 tahun, 5 tahun aja, begitu banyak hal yang harus ditemui, harus dihadapi gitu ya. Bisa dibilang yang tadi disyarekan oleh Pak Andi dan Bu Meme itu menjadi semacam apa ya, tips atau kiat yang bisa dibagikan buat Good News Family, buat pendengar, bahwa yuk saling sadar dulu deh bahwa ini memang ada perbedaan. Lalu kenali dulu perbedaannya seperti apa. Nah, persoalannya, kadang-kadang gitu ya, idealisme pada waktu mungkin awal-awal perikahan. Pengennya pasangannya seperti saya gitu ya. Jadi, gak menyadari dan tidak menerima bahwa perbedaan itu ada. Pernah seperti itu gak Pak Andi dan Bu Meme? Ya, pada awalnya, memang semua itu pertumbuhan ya. Semakin kita bertumbuh di dalam firman, semakin kita nyadari bahwa memang dua menjadi satu itu melepuh ya. Sehingga membuat kita sadar sekarang. Ya, bukan saya lagi, tetapi kami dua orang. Tentunya itu yang menjadi sesuatu kunci ya, buat kita untuk kita mulai sadar bahwa kita sekarang hidup bukan saya lagi, tetapi kami. Nah, ini yang menjadikan kita sekarang bisa melangkah hal yang baru. Seperti itu. Tentunya, kadang-kadang nama manusia tentunya ada ego. Kepinginnya si pasanganku seperti saya. Tentunya seperti itu ya. Supaya saya ini lebih dipuaskan gitu ya. Tapi kembali lagi, apakah saya juga seperti mau diatur seperti itu oleh pasangan? Tentunya kan juga gak bisa ya. Karena setiap perbedaan itu, karakter kan memang perbedaan. Tapi kalau mau melebur, itu saya rasa itu hal tindakan yang baik. Karena kalau melebur, itu berarti saling kita saling menerima padanya. Nah, ini yang menjadi kunci, Mbak Liru. Jadi ini yang membuat kita sampai hari ini 37 tahun. Perbedaan tetap ada, 38 tahun. Tetapi kita bisa lewati dengan hal-hal yang justru melalui perbedaan semakin diberkaya. Yang saya gak punya, saya belajar dari apa yang dari kelebihannya dari istri. Yang istri, dia yang gak punya, dia belajar dari saya. Karena dia mau ngerima saya padanya. Bu, memang mau tambahkan. Pacaran lama itu tidak menjamin juga. Saya pacaran hampir 10 tahun. Tapi begitu masuk pernikahan, dalam pertama, itu saya kaget. Banyak yang kaget. Perbedaan itu banyak. Kayak lampu, kalau tidur, gak ada lampu sama sekali. Saya orangnya penakut. Saya maunya yang padang. Jadi itu yang membuat saya ini gak nyaman. Tapi dengan perbedaan-perbedaan itu, kalau si istri mungkin mau bekerja sama dengan suami, mungkin ambil jalan tengahnya. Nah, itu kalau suami kan gak bisa kena lampu. Jadi, saya di sebelah saya kasih lampu kecil. Itu pun kalau waktu mau turun ke kamar kecil. Kalau mau jalan, dibuka sebentar, mari matikan. Suami gak mau kalau saya tidur pas kena HP. Kadang saya jalan, duduk sofa, jadi menghindari. Ya, itu suami istri itu harus saling mengerti. Kekurangan, kelebihan, terus apa yang tidak disukai suami atau istri. Kalau tidak mau melepaskan ego atau melepaskan semuanya, itu sulit untuk dilipur jadi satu. Tidak, bukan mi lagi, tapi... Bukan mi lagi, tapi... Sudah, bukan mi ya. Bukan mi. Harusnya bukan mi, tapi bui. Jadi memang tadi, kenali perbedaan gitu ya. Bukan tujuannya, bukan untuk menyamakan, tapi mencari jalan tengah. Bisa dibilang gitu ya Pak Adipu? Betul, betul. Jadi cari jalan tengahnya, cari kesepakatannya deh. Yang satu A, yang satu B. Ya, gimana caranya? Siapa tahu C itu menjadi jalan tengah. Cuma masalahnya, seringkali kalau ini ngomongin, kan beberapa kali gitu ya, seringkali saya melihat gitu ya, pasangan-pasangan yang memilih berpisah. Terus kemudian alasannya kenapa? Perbedaan, prinsip. Nah, ini seringkali karena, karena merasa bahwa dia yang paling, prinsipnya dia paling benar, prinsipnya dia paling yang oke, terus kemudian gak mau untuk cari jalan tengah. Sehingga akhirnya yang dipilih adalah berpisah. Apakah, begitu parahnya kah gitu ya? Kadang-kadang kalau kita berpikir, gak bisa dicari jalan tengah, atau seperti apa Pak Bu? Menurut Pak Adi dan Bu Memek? Ya, memang dasar pada mulanya, karena luka hati ya. Ya, ini yang kita harus sadari bahwa, kenapa bisa berpisah? Pasti ada hati yang terluka. Ini yang dibawa di dalam persoalan. Tetapi, kalau hari-hari kita ini bisa membereskan hati, perbedaan bisa dijalani dengan baik, dengan sesuatu yang bisa saling menerima, tentunya hati itu gak akan terluka. Kalau hati yang gak terluka, pasti egonya itu pasti mencair ya. Bukan egonya terlalu, gak menjadi kuat lagi. Tetapi, mesti memikirkan pasangan, atau memikirkan yang terbaik. Buat kita berdua, artinya buat keluarga. Nah, ini yang justru kembali lagi. Kita hati, kita mesti perlu dijaga. Jadi, artinya perbedaan tetap ada, tetapi bagaimana perbedaan, jangan dianggap perbedaan ini, membuat istri atau suami ini, jadi musuh kita. Kalau sudah jadi musuh kita, kita pasti saling membalas. Kita pasti saling membalas. Kita gak mau, gak akan terima, kalau pasangan menyakiti kita. Kita akan balas juga. Atau seolah-olah ketika pasangan kita, ini saling mengalahkan. Aduh, siapa yang paling kuat, siapa yang menang, siapa yang paling baik. Betul. Ini sering terjadi juga. Jadi, saya juga sadari, kalau hal ini, kita benar-benar, kita gak kelola, apa yang artinya diberikan, Tuhan atas kita semua, sebagai pasangan, tentunya kita juga akan juga roboh di tengah-tengah perjalanan. Karena setiap kita punya ego, artinya daging kita juga masih kuat. Tentunya kalau Tuhan, bersama dengan kita di keluarga, tentunya juga itu yang akan membawa pasangan, saling menyadari, saling menerima, sehingga itu menjadi kunci bagaimana kita mengatasi perbedaan-perbedaan. Begitu ya, Mak? Banyak, Bu Ningrum. Pasangan-pasangan itu, banyak yang akan berpisah. Saya banyak dengar dari sekitar-sekitar kami, udah umur lumayan ya, pernikahannya. Karena apa? Perbedaan. Gak sejalan sama aku. Karena tidak, kalau aku bicara, tidak pernah nurut kemauannya. Terus, saya merasa tidak menjadi contoh buat rumah tangga, tidak menjadi iman. Terus banyak, banyak. Nah, itu yang menjadikan, saya sudah bosan, lebih baik saya pisah. lebih baik saya enggak ketemu orangnya, daripada ketemu. Saya ingin cerai. Nah, itu dari bukan masalah yang besar. Masalah yang selalu datang itu yang seteli-seteli. Selalu kayak merasa ada yang tidak disukai, terus dipendam, dipendam, dipendam. Jadi, luka hatinya. Luka hatinya, akhirnya dia benci. Benci, terus ketemu pasangannya, datang rumah, itu merasa enggak suka. Kok ada lagi, datang lagi. Kalau bisa kamu keluar roi lama, aku suka. Lama-lama jalannya apa? Ya berdisa. Nah, itu dari hal-hal yang kecil. Bukan dari hal yang heboh. kebanyakannya gitu. Bahkan yang bedaan ini yang paling rincu dalam masalah keluarga, itu banyak sekali. Kalau tidak bisa saling, apa ya, keterbukaan, terus melepaskan semua ego, karakter, apa ya, masa kecilnya, pola asuhnya, itu kalau dibawa terus. Banyak kan yang dibawa terus. umpama dari orang tuanya suka mendipi suaminya, suka merasa sebagai kepala buat rumah tangganya. Itu pernikahan mereka, teman-teman kami ini, itu bisa meniru. Akhirnya suaminya enggak mau digituin. Akhirnya itu belum. Bisa. Maunya serai. Nah, itu. Nah, itu yang paling rincu diri. Ya ini, masalah perbedaan ya. Iya. Saya pernah membaca sebuah quotes bahwa hidup pernikahan itu bukan siapa menang atau kalah. Bukan sebuah pertandingan untuk mengalahkan ego masing-masing. Tetapi sebuah kerjasama. Gitu ya. Gitu ya. Jadi, seringkali kan orang berpikirnya terus kemudian menjadi papan skor. Saya udah melakukan ini loh, saya udah paham kamu loh. Merasa bahwa kalau kita sudah mengerti pasangan harus ada imbal balik. Pasangan juga harus mengerti kita. Padahal sebetulnya ketika kita bertarung, kita sedang bukan mengalahkan pasangan. Kita sedang mengalahkan diri kita juga. Karena kalau pasangan sudah menjadi satu, artinya kita sedang bertarung dengan diri kita sendiri. Betul seperti itu ya Pak Adi dan Bu Meme ya? Betul. Yang senang iblisnya, Bu. Iya, Bu. Betul, betul. Memang yang terbesar adalah diri kita sendiri. itu musti yang terbesar. Kalau kita bisa menerima apa adanya dari pasangan, tentunya itu juga gak ada masalah dalam perkahwinan. Nah sekarang mustinya diri kita sendiri, apakah kita mau menerima pasangan itu sebagai anugerah yang sudah diberikan Tuhan atas kita. Baik di dalam ketidakcocokan kita. Tentunya pasti gak akan cocok sampai seumur hidup ya Bu ya. Pernama pasangan perbedaan. Jenis aja sudah ketahuan ya. Kalau kita pasti terjadi perbedaan. Sekarang yang harus yang makanya saya sendiri telah menerima firman di MOU dikatakan bahwa perubahanku adalah tanggung jawabku. Tapi perubahan pasanganku adalah oleh firman. Nah ini yang membuat kita harus ngalahkan diri kita sendiri. Tentunya bukan kekuatan kita. Tentunya kehadiran yaitu roh kudus di dalam perkawinan kita. Seperti itu ya Buni Umya. Bu Meme mau tambahkan. Tapi kalau mungkin bisa bagikan tips Pak Andi dan Bu Meme awal-awal untuk ada kaget-kaget gak sih dalam artinya gini ternyata pasanganku begini. Terus untuk kemudian menyadari bahwa oke ini ternyata perbedaan ini memang istri saya berbeda. Misalnya contoh tadi Bu Meme cerita satu pengennya gelap yang satu pengennya terang. Ini persoalan sepele tapi kalau gak bisa diambil jalan tengah dengan baik ini bisa jadi berantem. Bahkan bisa mungkin milihnya udah bisa kamar aja bisa jadi karena saya pernah mendengar juga cerita bahwa akhirnya dipilih jalan yang terakhir. Lucu gitu tapi ternyata memang seperti itu. Padahal suatu hal yang seperti tadi Bu Meme juga bilang ini kayaknya hal sepele tapi justru dari hal-hal kecil itu bisa melukai pasangan bisa menjadi luka yang terus kemudian menumpuk dan kemudian bikin jadi apa tadi sampai kemudian akhirnya luka itu sudah gak tertahankan. Ini gimana Pak Andi? Saya tertarik dengan yang namanya di firman itu di kejadian 2014 dikatakan begini kita memang diperintahkan oleh Bapak kita itu untuk mengolah dan memelihara Taman Medan berarti harus ada butuh yang namanya usaha dari kita bagaimana kita ini menyikap itu semua kalau hal itu mau dibikin besar jadi besar kalau memang hal itu mau dibikin yang besar mau jadikan kecil ya pasti jadi kecil jadi kembali lagi responnya bagaimana kita ini mengerti atas tanggung jawab yaitu keluarga itu sendiri kepada kita yang sudah diberi amanat kepada Tuhan itu sendiri dirawat diberi pupuk ceritanya di dalam rumah tangga itu saling saling bisa menyenangkan bisa diberi pupuk diberikan apa jadi tidak itu atau menekan atau menjadi musuh jadi memang tidak pernah ada bersatu kayak makanan kami berbeda sekali suami sama saya kalau di luar kota itu sulit suami merasa saya ini yang paling sulit makannya semua enggak mau semua enggak mau itu kalau mau pergi restoran ini terpaksa saya dibeliin di lain tempat dulu karena anak-anak enggak mau sama suami makanan yang enak-enak saya ini enggak bisa makanan yang enak-enak yang luar semua enggak bisa jadi diberikan makanan yang kesukaan saya nanti cuma saya aja yang makan di sana semua pada makan di restoran itu itu jalan satu-satunya karena kalau enggak itu saya enggak bisa masuk enggak bisa makan itu mungkin memang semuanya itu bisa dirunding bisa ada kerjasama yang baik enggak ada kerjasama yaitu saling ego jangan kebencian saya ke Semarang enggak pernah makan di Simpang lima oh iya pak kenapa pak aduh istri saya paling lihat kalau di pinggir-pinggir dia enggak selera takut lihat apa itu piringnya kotor dan lain sebagainya padahal kita kalau ke Semarang kepingin ya makan yang yang kelihatannya kas-kas Semarang itu bisa berantem itu bisa berantem itu bisa berantem karena anak-anak semua iya pak iya iya kesana kesana nah semua saya enggak setuju saya bilang gini ya enggak apa-apa kalian jalan semua kesana saya di mobil nah itu suami pikirnya kan enggak enak ya nah di sana kan enggak ada makanan yang lain yang ada kesukaan saya jadi saya akhirnya itu berantem berantem tunggu enggak jadi turun ini kan ada usaha ekstra gitu ya untuk kemudian memahami pasangan sampai sedemikian rupa ya Pak Andi memang persoalannya sepele masalah milih makan gitu ya tempat makan tapi kalau ini tidak terselesaikan dengan baik ini bisa dan bisa terjadi terus-menerus gitu ya tujuannya berlibur seneng-seneng malah jadi berdengkar malah jadi berdengkar malah jadi berdengkar malah jadi pente hanya karena milih makan akhirnya kami saling menyadari ya ya saling memaafkan jadi akhirnya enggak-enggak sampai panjangan karena saya juga menyadari bahwa saya yang salah gitu ya jadi saya mulai dia mulai tahu kesalahan itu yang memicu saya gitu akhirnya suami ya mau nyala gitu ya ini kalau kita saya tadi tertarik tadi Ibu ini kan ngomong perjalanan perkawinan itu semacam seperti harus diusahakan seperti pertandingan ya harus dilatih begitu ya saya sadar itu memang perbedaan-perbedaan itu cara nyikapi juga harus dilatih dilatih kita melepaskan ego dilatih kita menerima pasangan dengan apa itu semakin hari semakin kuat tadi kan Boningrung ngomong kalau pernikahan masih muda kelihatannya lebih gampang memaafkan kalau pernikahan masih muda itu lebih gampang menerima tetapi semakin tua perjalanan semakin tua kalau enggak diselesaikan segera-segera dan segera diselesaikan atau perbedaan itu semakin keras hatinya semakin lebih susah untuk mengatasi perbedaan-perbedaan itu makanya saya share pada sore hari ini artinya apa kita harus berani untuk mengolah perbedaan itu dengan kekuatan yang dari Tuhan tentunya dengan kekuatan kedewaan kita sehingga kita semakin punya hati yang bersih terhadap pasangan jangan buat ini jadi lawan jadi teman perjalanan karena semakin lama itu kenapa kok semakin lama semakin sulit untuk memaafkan untuk menyadari karena semakin lama pernikahan itu ekspektasi yang dibangun itu sudah semakin tinggi betul jadi masa kita sudah hidup bersama 25 tahun katakan masa kamu enggak paham-paham yang mau saya jadi ekspektasinya sudah semakin tinggi sehingga seringkali ketika ketika terjadi sebuah konflik kita merasa ini konflik yang besar padahal sebetulnya kalau kita mau runut ini sesuatu yang sederhana sebetulnya dulu mungkin kita masih memaklumi tapi ketika ini semakin lama kita merasa bahwa masa sih jadi ekspektasi yang dibangun sudah semakin tinggi jadi terus kemudian ketika jatuh juga semakin menyakitkan betul seperti itu ya Pak Adi Bumeme itu makin lama itu makin tuntukan itu makin tebal tinggi ya betul betul ekspektasi kita terhadap pasangan itu bisa berarti tuntutan kita terhadap pasangan itu standarnya semakin tinggi gitu ya bu 38 tahun kamu masih gak ngerti saya mengerti pasangannya ya selalu pengampunan itu yang ya nomor dua itu pengampunan itu banyak ya pasangan yang gengsi yang gengsi ya untuk berbicara maaf atau dengan kelakuan ya kalau dengan kelakuan baik itu kan sudah meskipun gak meminta maaf mungkin oh itu sudah menyadari akhirnya berita-berita itu kembali itu banyak yang gengsi ya karena merasa sudah cukup tinggi tentutannya jadi gak bisa keras kalau kita mau ngomong netralisasi atau inisiatif untuk memahami pasangan ini juga berbicara tentang pengampunan ketika tidak sesuai dengan ekspektasi kita tidak sesuai dengan harapan kita kita mau untuk mengampuni mau untuk memahami ini bukan berarti kita sedang kalah orang kadang-kadang kenapa agak sedikit susah untuk memaafkan karena merasa kalau kita mengampuni orang lain itu kita sedang kalah posisinya sebenarnya ketika kita mengampuni kita bukan kalah kita justru menang setuju justru itu mesti dibudayakan pengampunan karena kita bisa menerima pasangan itu apa adanya begitu ya Bu ini ya ngobrol begini itu prakteknya susah kita ngomong satu jam ini kayaknya gampang cerita gini Pak Adi dan Bu Meme pembuktiannya 38 tahun dan pasti pas kejadiannya juga tidak mudah Pak dan Ibu tetapi begini saya bisa share dari 38 tahun berjalan dalam arti kita respon yang baik itu kita juga bisa berbuah-buah kepada anak keturunan ini penting jadi artinya kalau kita saya mempertahankan ego atau istri mempertahankan ego kita juga akan menikmati buah dari anak-anak keturunan kita seperti apa yang kita respon jadi kita bersyukur ya kalau kita diberi kesempatan sama Tuhan untuk kita saling belajar saling bertumbuh dalam roh tentunya kita ini sendiri juga akan menerima hasilnya yaitu anak keturunan keturunan kita ini merespon seperti apa yang kita lalui ini penting jadi jangan berarti jangan sampai punya pandangan kita sebagai orang tua menangis waktu di waktu mereka anak-anak kita sudah berkeluarga sehingga melihat itu kan saya dulu itu kan saya dulu aduh capek jadi kita bersyukur apa yang kami lakukan itu semua dicontoh anak-anak jadi anak-anak sudah menikah itu kadang kami sama suami bergurau kok persis sama kita jadi tidak kelihatan tengkar juga mereka selalu keluar rukun terus bergandeng bisa langkut bisa apa kok kok kayak kita cara foto kok persis kok merasa tidak malu dengan pasangannya merasa gimana mesra jadi itu kayaknya semua ditiru jadi kita sampai bicara kalau kita menelagangkan yang jelek pasti itu juga nanti buahnya itu kita menangis melihat anak-anak kita itu itu video kita dulunya makanya kami selalu memperbarui selalu memperbarui karena akan mengerti firman Tuhan mengerti dan ikut MOU juga jadi terus ditambah-tambah praktek juga itu juga memperbarui kehidupan kami menjadi lebih baik lagi karena tuntutan juga buat anak-anak itu juga besar buat orang tua ini karena orang tuaku itu kan kita merasa manis kalau terdengar bicara mereka jadi kalau orang-orang melihat anakmu kayak gini itu kita merasa bersyukur kalau kita tidak saling mengampuni terus membenahi perbejaan itu gimana itu akhirnya merasa apa ya merasa ketun itu apa ya menyesal menyesal benar karena memang apa yang dilakukan oleh orang tua itu menjadi teladan buat anak keturunan nanti dan demikian juga hidup pernikahan ketika hidup pernikahan kita bisa dijadikan teladan bisa dijadikan contoh kita yang melihatnya juga akan bahagia kita akan bisa oh ternyata anak-anak ini meneladani yang baik dari pasangan dari kita sebagai orang tuanya karena kita sedang memberikan pendidikan yang baik tentang pernikahan buat mereka karena tentang pernikahan itu sekolahnya kan gak ada sekolah khususnya adanya ya di dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka belajar di dalam rumah tanah betul di dalam rumah mati kecil-kecil ya betul mereka sedang belajar dari orang tuanya seperti apa menjadi seorang ibu seperti apa menjadi seorang istri misalnya seperti apa menjadi seorang suami seperti apa menjadi seorang ayah itu sebetulnya sedang dicontoh sedang direkam oleh anak-anak nah nanti mereka keluarkannya mereka praktikannya ketika mereka menikah nah jadi ya rekam sebaik mungkin berikan yang sebaik mungkin buat anak-anak sehingga mereka nanti bisa bisa lakukan yang terbaik oke terakhir Pak kesimpulan dari apa yang kita bahas di hari ini dong Pak Adi dan Bu Meme silahkan ya kesimpulannya kita gak mungkin bisa menginginkan pasangan itu 100% cocok dengan kita kalau saya bilang suami saya gitu ya tetapi tentunya ketidakcocokan itu justru memperkaya saya secara pribadi dan memperkaya istri secara pribadi supaya apa supaya yang apa itu amanat amanat dari Tuhan itu sendiri digenapi di dalam keluarga kita karena apa kita pasti akan tercipta sebagai keluarga keluarga yang ilahi tentunya kalau keluarga yang ilahi itu terjadi dalam keluarga kita kita akan pasti melahirkan generasi-generasi yang ilahi juga itu apa semua itu hanya untuk Tuhan dimuliakan di dalam setiap kita di dalam keluarga oleh karena itu mari kita pelihara keluarga ini mari kita kelola mari kita terus membangun keluarga ini tentunya kekuatan Tuhan sendiri yang ada di tengah-tengah kita membawa kita melakukan itu semua seperti itu jadi jangan putus asa tetap kita harus terus fokus kepada apa arti esensi dari perkawinan itu sendiri terima kasih seperti itu kita harus meninggalkan ego meninggalkan semuanya kehidupan kita masih kecil apapun yang kita bawa itu harus kalau sudah masuk pasangan kita harus rela apa ya nggak boleh mau orang tuaku kayak gini kok aku harus gini harus menelahdani itu kalau yang baik nggak apa-apa tetap dijalani kalau yang tidak baik harus pasangan itu mempunyai kehidupan yang baru melihat Tuhan itu maunya apa di dalam kehidupan pernikahan kita jadi itu yang harus dijalani seperti waktu anak kami menikah waktu di gereja itu bicara kalau mencontoh mamanya mencontoh papanya itu merasa bangga nah itu ya inilah memang dari perjalanan pernikahan itu kami melepaskan ego daging kita ya tapi untuk akhirnya itu untuk anak-anak itu mendapatkan generasi yang mulia gitu ya untuk akhirnya itu yang mendapatkan yang bahagia untuk yang lanjutannya jadi memang sengsara dulu memang mungkin mau mengasah ya itu demi untuk kan Tuhan sudah memberikan untuk kamu harus hidup gini untuk supaya memberikan keteladanan menjadi generasi generasi mulia untuk anak cucu nah itu mungkin ini yang bisa kami bagikan Bu Mingru jadi sekali lagi apa yang kita lakukan di hari ini menjadi sebuah keteladanan buat anak cucu kita nanti gitu ya jadi lakukan sebaik-baiknya jalani dengan sebaik-baiknya bahkan mungkin sekecil mungkin gitu ya apa yang sedang kita lakukan sama pasangan itu juga mungkin direkam oleh keturunan kita gitu ya dilihat oleh mereka jadi yuk lakukan bahwa ini loh yang harus ditanamkan juga di dalam pikiran bahwa pasangan kita tuh bukan musuh tapi pasangan kita adalah partner atau teman seperjalanan betul perjalanannya 38 tahun 40 tahun sampai mau dipermisah oke Pak Andi Bu Memi terima kasih thank you thank you sampai ketemu di lain kesempatan ya thank you terima kasih yep dan terima